Kitab Ezra, Pasal 8 Silsilah para pemimpin Inilah nama dan silsilah para pemimpin yang ikut dengan aku meninggalkan Babel pada masa pemerintahan Raja Artah Sasta. Dari Bani Pinehas, Gersom. Dari Bani Itamar, Daniel. Dari Bani Daud, Kaum Sehanya. Hatus. Dari Bani Paros, Zaharia dan 150 orang laki-laki. Dari Bani Pahat Moab, Elioenai, Putra Zerahia dan 200 orang laki-laki. Dari Bani Zato, Sehanya, Putra Yahaziel dan 300 orang laki-laki. Dari Bani Adin, Ebed, Putra Yonatan dan 50 orang laki-laki. Dari Bani Elam, Yesaya, Putra Atalia dan 70 orang laki-laki. Dari Bani Sefaca, Zebaja, Putra Mikhael dan 80 orang laki-laki. Dari Bani Yoab, Obaja, Putra Yehiel dan 218 orang laki-laki. Dari Bani Bani, Selomit Putra Yosifia dan 160 orang laki-laki. Dari Bani Bebai, Zaharia, Putra Bebai dan 28 orang laki-laki. Dari Bani Azgad, Yohanan, Putra Hakatan dan 110 orang laki-laki. Dari Bani Adonikam yang datang kemudian, Elifelet, Yehiel, Semaya dan 60 orang laki-laki. Dari Bani Bikwai, Uta'i, Zabud dan 70 orang laki-laki. Persiapan Perjalanan Kami berkumpul di dekat sungai Ahawa dan berkemah di situ selama tiga hari. Sementara itu, aku memeriksa daftar nama orang-orang serta para imam yang sudah ada di situ. Aku mendapati bahwa tidak ada seorang pun dari suku Lewi yang turut. Lalu, aku menyuruh orang memanggil Eliezer, Ariel, Semaya, Elnatan, Yarib, Elnatan, Natan, Zaharia, Mesulam, pemimpin-pemimpin Lewi dan juga Yoyarib serta Elnatan, pengajar-pengajar yang sangat bijaksana. Aku mengutus mereka kepada Ido, pemimpin orang Yahudi di Kasifiyah, untuk minta kepadanya dan kepada saudara-saudaranya yang menjadi pelayan-pelayan rumah Tuhan, agar mengirimkan imam-imam bagi bait Allah di Yerusalem. Dan Allah sungguh baik, ia mendatangkan seorang yang sangat bijak bernama Serebia dengan kedelapan belas orang, yaitu putra-putranya dan saudara-saudaranya laki-laki. Ia sangat pandai dan cerdik, keturunan Mahli, putra Lewi, cucu Israel. Allah juga mendatangkan Hasabiah dan Yesaya, putra Merari, dengan 20 orang, putra-putranya dan saudara-saudaranya laki-laki, dan 220 pelayan rumah Tuhan yang namanya terdaftar. Pelayan-pelayan rumah Tuhan itu, pembantu-pembantu orang Lewi, suatu golongan petugas di rumah Tuhan yang pada mulanya ditetapkan oleh Raja Daud. Kemudian aku mengumumkan, agar semua orang berpuasa selama berada di dekat sungai Ahawa itu, untuk merendahkan diri di hadapan Allah kami dan berdoa, memohonkan berkat dan perlindungannya bagi kami, anak-anak kami, serta harta benda kami selama perjalanan itu. Karena aku malu meminta tentara dan pasukan berkuda kepada Raja untuk mengawal dan melindungi kami terhadap musuh-musuh dalam perjalanan itu. Lagi pula, kami sudah berkata kepada Raja bahwa Allah kami akan melindungi semua orang yang menyembah dia, dan malapetaka hanya akan menimpa orang-orang yang meninggalkan dia. Demikianlah kami berpuasa dan mohon kepada Allah agar memelihara kami. Allah mengabulkan permohonan kami. Aku menunjuk 12 orang pemimpin para imam, yaitu Serebia, Hasabia, dan 10 orang imam lagi, untuk mengawasi pengangkutan perak, emas, bokor-bokor, serta piala-piala emas dan benda-benda lain yang diserahkan oleh Raja, para penasihatnya, para pembesarnya, dan bangsa Israel yang ada di situ bagi rumah Tuhan. Aku juga menimbang 650 talenta perak atau 22.100 kg untuk dibawa oleh mereka, dan perkakas dari perak seharga 100 talenta atau 3.400 kg, 100 talenta emas atau 3.400 kg, dan 20 buah bokor emas seharga 1.000 dirham atau 8 kg. Selain itu, ada dua bejana tembaga yang indah seperti emas murni. Lalu aku menguduskan orang-orang itu bagi Tuhan, juga segala benda yang dibawa mereka, yaitu semua perlengkapan, perak, emas, serta bokor-bokor yang telah diserahkan sebagai persembahan sukarela kepada Tuhan, alah nenekmu yang kami. Jagalah benda-benda ini baik-baik, pesanku kepada mereka. Serahkanlah semuanya kepada para imam dan pemimpin orang Lewi, serta para penat tua Israel di Yerusalem, untuk ditaruh di dalam perbendaraan rumah Tuhan. Demikianlah para imam dan orang-orang Lewi menerima tugas membawa semua benda itu ke rumah Tuhan di Yerusalem. Pada hari ke-12 bulan pertama, atau akhir bulan Maret, Kami membongkar kemah kami di dekat sungai Ahawa itu dan berangkat menuju Yerusalem. Allah melindungi dan menyelamatkan kami dari musuh-musuh serta perampok-perampok selama perjalanan itu. Tiba di Yerusalem Akhirnya kami tiba di Yerusalem dengan selamat. Pada hari ke-4 setibanya kami di Yerusalem, segala perak, emas, dan barang-barang berharga lainnya ditimbang di dalam rumah Tuhan oleh Meremud, Putra Imam Uriah, Eleazar, Putra Pinehas, Yozabad, Putra Yesua, dan Noaja, Putra Binui. Semuanya orang Lewi. Untuk setiap benda diberikan tanda terima dan beratnya dibukukan. Kemudian orang-orang dalam rombongan kami mempersembahkan kurban bakaran kepada Allah Israel berupa 12 ekor sabi jantan untuk bangsa Israel, 96 ekor domba jantan, 77 ekor anak domba, dan 12 ekor kambing jantan sebagai kurban penghapus dosa. Lalu surat keputusan raja itu diserahkan kepada pegawai-pegawai kerajaan atau wakil-wakil raja dan para gubernur di semua provinsi di sebelah barat sungai Efrat. Sesudah itu, barulah mereka mau bekerja sama untuk membangun kembali rumah Allah. Sampai jumpa di video selanjutnya.